DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 4.453.935 rupiah untuk tahun 2022 atau naik sebesar 37.749 rupiah dibandingkan tahun lalu. Kenaikan UMP yang tak sampai 1% itu disebut sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemberitahan No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Atas dikeluarkannya ketentuan ini, para pemberi kerja pun diwajibkan untuk segera menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Lalu bagaimana dengan para pekerja? Tanggal 18 November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menemui para pekerja atau buruk yang berdemonstrasi di depan gedung balai kota Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Anies menyebut penetapan UMP sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Gendati demikian, Anies menyebut akan berupaya untuk menurunkan biaya hidup di DKI Jakarta diantaranya dengan menurunkan harga pangan dan kebutuhan pokok hingga menggratiskan ongkos transportasi. Kartu buruk pekerja pekerja Jakarta, kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah, kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung, lalu kartu Jakarta pintar untuk anak-anaknya diharapkan bisa mengurangi biaya. Sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat ketentuan PP yang ada, tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena biaya hidupnya bisa lebih rendah dengan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk meringankan biaya hidup para pekerja di Jakarta, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sempat menerbitkan Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ yang mencakup bantuan biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja. Program ini ditargetkan bagi para pekerja di Jakarta yang berpenghasilan tidak lebih dari 10% di atas UMP. Sampai jumpa di video selanjutnya.